Kecakapan bertarungnya saat ini masih berada pada level yang maha kuasa. Bahkan jika dia menghadapi perlombaan perang, dia tidak akan takut. Selain itu, dia masih memiliki kartu truf, dan itu adalah pedang harta karun tingkat surga. Selama periode waktu ini, Lin Suan meminta naga merah meneliti serangkaian formasi. Itu untuk menyegel kekuatan pedang harta karun tingkat surga, asalkan tajam. Dalam keadaan normal, menggunakan pedang harta karun tingkat surga akan menghabiskan setengah energi Lin Suan. Bahkan jika dia menerobos sekarang, dia tidak akan bisa menggunakannya terlalu sering. Namun, jika dia menyegel kekuatan pedang kuno tingkat surga, itu tidak akan menyerap banyak energi. Namun, material dan ketajaman pedang harta karun tingkat surga akan dipertahankan. Itu pasti akan menjadi senjata ilahi. Itu paling cocok untuk digunakan Lin Suan sekarang. Naga merah berpikir selama beberapa hari dan akhirnya membuat formasi. Oleh karena itu, dia menyegel pedang kuno tingkat surga lagi. Proses ini berlangsung selama satu hari lagi. Baiklah nak, kamu bisa menggunakannya sekarang. Ketajamannya jelas melampaui harta karun tingkat bumi. Apalagi Anda tidak perlu mengonsumsi terlalu banyak energi sekarang. Tentu saja, kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan pedang harta karun tingkat surga, tapi pedang itu pasti bisa menghancurkan harta karun tingkat bumi. Selain itu, jika itu benar-benar tidak berhasil, Anda dapat membuka segelnya saat Anda dalam bahaya dan menampilkan kekuatan pedang harta karun. Namun, Anda bisa menggunakannya sebagai kartu truf. Itu hebat, Lin Suan sangat senang. Dia punya satu kartu truf lagi. Sejujurnya, meskipun War Rache sangat kuat, Lin Suan tidak takut. Lagi pula, dia punya banyak kartu di tangannya. Selama dia tidak dikelilingi oleh banyak ahli yang tiada taranya, dia bisa menghadapinya. Pada saat berikutnya, Lin Suan mengeluarkan beberapa harta karun tingkat bumi kelas menengah dan melemparkannya ke udara. Kemudian, dia mengayunkan pedang kuno tingkat surga. Berdengung. Kaka. Dengan ayunan pedang, harta karun tingkat bumi kelas menengah itu langsung dipotong menjadi dua. Sangat tajam. Lin Suan terkejut. Dia mengambil harta karun tingkat bumi bermutu tinggi lainnya dan menemukan bahwa harta itu juga terpotong menjadi dua. Hanya harta karun puncak tingkat bumi yang bisa melawannya. Namun, setelah dipukul berkali-kali, retakan muncul di sana. Hebat! Dengan senjata ilahi ini, kecakapan pertempuran Lin Suan meningkat lagi. Setelah menyerap aura daunaga dan menjadi makhluk yang kuat, Lin Suan memutuskan untuk pergi. Namun satu-satunya hal yang disayangkan adalah dia tidak banyak menyelidiki tentang sarang sepuluh ribu naga. Setidaknya, dia tahu bahwa sarang sepuluh ribu naga tidak berada di dinasti Tai. Namun, dia harus meninggalkan istana terlebih dahulu. Begitu dia berada di luar, dia akan memikirkan cara. Lin Suan pergi begitu dia berkata begitu. Dia tidak berniat menunda. Dia keluar dari Black Red dan memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Pangeran Kedelapan. Namun, saat Lin Suan berada di tengah jalan, bel rendah dan merdu terdengar dari istana kekaisaran. Bagaikan guntur yang teredam, petir itu menyebar ke seluruh istana kekaisaran. Dong! 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 Pada saat ini, semua penggarap kuat di istana membuka mata mereka. Secara khusus, ekspresi para tetua keluarga kerajaan berubah. Oh tidak, sesuatu yang besar telah terjadi. Cepat ke Aula Kekaisaran Agung. Suara bel yang keras mengejutkan semua orang di istana kekaisaran. Banyak sosok membubung ke langit dan berubah menjadi pelangi, terbang menuju Aula Kekaisaran Agung. Pada saat ini, tidak hanya para tetua keluarga kerajaan, tetapi bahkan para pangeran dan ahli Raja Rilem di sekitar mereka bergegas mendekat. Di saat yang sama, mereka mendiskusikan apa yang akan terjadi saat ini. Tak perlu dikatakan lagi, itu pasti berita dari dunia sekunder. Maksudnya berita tentang Raja Singa Emas. Itu pasti. Terlebih lagi, itu bukanlah kabar baik. Kalau tidak, itu tidak akan mengaktifkan lonceng Kaisar Langit, yang hanya diaktifkan selama peristiwa besar. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada Raja Singa Emas? Memikirkan hal ini, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Ayo pergi dan lihat. Saat mendiskusikan hal ini, mereka mempercepat. Lin Suan juga mengerutkan kening. Dia secara alami dapat menebat bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan Raja Singa Emas. Namun, itu terlalu kebetulan. Saat dia hendak pergi, berita itu datang kembali. Oh, bukankah ini Prodigilin? Kenapa dia masih berdiri di sini? Di belakangnya, sebuah cibiran datang. Lin Suan mengerutkan kening dan berbalik, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah Pangeran Ketiga yang terbang bersama anak buahnya. Prodigilin, berita tentang Raja Singa Emas telah kembali. Apakah kamu tidak ingin mendengarnya? Huh. Lin Suan dengan dingin mendengus. Jejak rasa dingin muncul di matanya. Pangeran Ketiga mencibir. Saya menyarankan Anda untuk dengan patuh pergi dan mendengarkan. Namun, jangan berpikir untuk melarikan diri. Seluruh kota kekaisaran sekarang berada di bawah darurat militer. Bahkan pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya pun tidak dapat melarikan diri, apalagi Anda. Hahaha. Berbicara tentang ini, Pangeran Ketiga tertawa terbahak-bahak. Jejak kedengkian muncul di matanya. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan segera pergi bersama anak buahnya. Melihat punggung Pangeran Ketiga, wajah Lin Suan Muram dan matanya berkedip. Namun, Pangeran Ketiga juga memperingatkannya untuk tidak pergi ke Aula Kekaisaran Agung. Kalau dipikir-pikir, dengan kemampuan ilahi para tetua keluarga kerajaan, mereka seharusnya bisa menentukan bahwa Raja Singa Emas telah terbunuh. Jika dia pergi sekarang, dia akan masuk ke dalam jebakan. Di Aula Kekaisaran Agung, terdapat tidak kurang dari sepuluh pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, bahkan mungkin lebih. Jika Sagi datang, maka dia dan Lin Suan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Oleh karena itu, Lin Suan memutuskan untuk segera meninggalkan Istana Kekaisaran. Dia awalnya ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Pangeran Kedelapan, tapi sekarang sepertinya dia tidak punya kesempatan. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, sosok Lin Suan berkedip dan terbang ke kejauhan. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengirimkan transmisi suara ke Naga Merah, memberitahunya untuk selalu siap setiap saat. Karena harus ada formasi susunan yang kuat di Istana Kekaisaran untuk pertahanan. Ketika saatnya tiba, dia harus menghancurkan formasi susunan. Saat Lin Suan hendak meninggalkan Istana Kekaisaran, di sisi lain, Aula Kekaisaran besar sudah dipenuhi orang. Para tetua Kekaisaran, tokoh dikdaya, para jenius tiada taraf, dan para pangeran semuanya berkumpul di Aula. Permaisuri dan Sagi juga ada di sana. Di depan Aula berdiri tiga orang tua dengan ekspresi muram dan serius. Mereka adalah tiga orang yang pergi ke ruang sekunder untuk mencari Raja Singa Emas. Saat ini, mereka telah kembali dan membawa berita. Namun, itu bukanlah kabar baik. Semua orang bisa menebak satu atau dua hal dari ekspresi orang-orang ini. Namun, mereka masih belum bisa memastikannya. Pada saat ini, seorang tetua istana bertanya, bagaimana situasinya? Ya, kami semua di sini. Tolong beritahu kami, Penatua. Seorang pria parubaya kekar yang mengenakan baju perang berkata dengan suara yang jelas. Dia benar-benar paman pangeran pertama. Ketiga tetua itu melihat sekeliling, lalu berbalik dan melihat ke depan. Yang mulia, masalah ini telah diselidiki. Berbicara. Sagi itu menganggup dan berkata dengan suara yang dalam. Ketiga tetua saling memandang, dan yang tertua dari mereka berjalan keluar dan berkata dengan suara yang dalam. Kita telah tiba di tempat di mana Raja Singa Emas dan Lin Suan melakukan pertempuran terakhir mereka. Kami tidak menemukan mayat di sana. Tidak ada mayat. Mendengar ini, banyak orang yang menghela nafas lega. Di sisi lain, pangeran pertama mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Raja Singa Emas belum mati? Ini benar-benar berbeda dari perkiraan mereka. Mungkinkah rencana mereka akan gagal? 2.192 Namun, tetua di depan berkata lagi. Meskipun mereka tidak menemukan mayatnya, mereka dapat mengetahuinya dari darah di tempat kejadian dan aura yang tersisa. Raja Singa Emas seharusnya dibunuh. Faktanya, bahkan mayat mereka pun hilang. Apa, Raja Singa Emas terbunuh? Bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Mendengar ini, semua orang tercengang. Berita ini seperti sambaran petir, membuat mereka pusing. Sosok-sosok kuat itu menelan ludah mereka, dan para pangeran di sekitarnya juga sangat terkejut. Terbunuh. Dia benar-benar terbunuh. Pangeran ketiga juga kaget. Namun, senyuman sinis segera muncul di wajahnya. Itu hebat. Bocah itu pasti sudah mati. Dia membunuh Raja Singa Emas. Suku perang pasti tidak akan membiarkannya pergi. Di sisi pangeran pertama, senyum senang muncul di wajahnya. Ini luar biasa. Segalanya berjalan sesuai rencana. Raja Singa Emas terbunuh. Berikutnya, mereka hanya perlu menangkap Lin Suan. Itu sudah cukup. Pada saat itu, mereka akan menabur perselisihan antara suku perang dan pangeran ke-8. Setelah menggunakan suku perang untuk membunuh pangeran ke-8, dia akan menjadi putra mahkota. Wajah pangeran ke-8 dingin dan matanya serius. Dia sudah mengetahui berita ini sejak lama. Namun, dia tidak menyangka seluruh dunia akan mengetahuinya secepat itu. Di belakangnya, Dao Islong, penguasa dunia bawah, Duan King Ching, dan ahli lainnya tersentak. Mereka sangat terkejut. Tidak mungkin, Lin Suan benar-benar membunuh Raja Singa Emas. Orang ini terlalu gila. Diskusi terjadi satu demi satu. Namun, pada saat ini, pangeran pertama menonjol. Dia menunjuk ke sisi kanan Ola dan berteriak dengan dingin. Pangeran ke-8, di mana Lin Suan? Serahkan dia. Serahkan dia dan serahkan dia ke suku perang. Sungguh berani. Betapa cerobohnya. Dia bahkan berani membunuh seorang jenius dari suku perang. Dia pasti bosan hidup. Teriakan dingin terdengar. Orang-orang di pihak pangeran pertama bersikap agresif dan ingin memaksa pangeran ke-8. Sebenarnya bukan hanya pangeran pertama. Pada saat ini, semua orang di Aula Kekaisaran Besar sedang melihat ke arah pangeran ke-8. Tidak hanya para tetua dan pakar keluarga kerajaan, tetapi bahkan Permaisuri dan Kaisar pun memperhatikannya. Dao Islong, Duan King Ching, dan yang lainnya tampak cemas. Apakah mereka benar-benar akan menyerahkan Lin Suan? Jika itu terjadi, Lin Suan pasti akan mati. Pangeran ke-8 juga bingung. Dia tidak tahu apakah Lin Suan sudah pergi atau belum. Namun, dia sekarang berdoa agar mereka tidak datang ke Aula Kekaisaran Besar. Jika mereka datang, mereka pasti akan mati. Jika dia tidak datang, situasinya mungkin akan menjadi lebih baik. Melihat pangeran ke-8 tetap diam, pangeran pertama mendengus dingin lagi. Kedelapan tua, berhentilah berjuang. Cepat dan serahkan Lin Suan. Apa, mungkinkah kamu ingin melindungi pembunuh ini? Ya, serahkan Lin Suan. Pangeran ke-8, jangan ragu. Orang ini adalah musuh bebuyutan klan perang. Jika kita melindunginya, itu mungkin menyebabkan klan perang tidak puas. Suara diskusi bisa didengar. Pangeran ke-8 dengan dingin mendengus. Bos, aku tidak melihat Lin Suan. Tidak melihatnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Suan adalah salah satu dari orang-orangmu. Pangeran pertama mencibir. Bos, sekarang pertarungan untuk posisi putra mahkota telah berakhir. Lin Suan harus memutuskan apakah akan tinggal atau pergi. Entahlah, itu normal. Pangeran ke-8 juga mendengus. Namun, saat ini, pangeran ke-3 berdiri dan mencibir. Tidak mungkin, aku melihat anak itu dalam perjalanan ke sini. Namun, ekspresi anak itu tidak terlihat terlalu bagus. Mungkin dia tahu bahwa masalah dia membunuh Raja Singa Emas telah terungkap. Saat ini, dia mungkin diam-diam mencoba melarikan diri ke suatu tempat. Apa, Lin Suan ingin melarikan diri? Mendengar ini, semua orang kembali terkejut. Mereka mencari di seluruh aula kekaisaran besar dan menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda Lin Suan. Namun, pangeran ke-3 kembali tersenyum. Jangan khawatir, istana sudah berada di bawah darurat militer. Bahkan seorang ahli tertinggi pun tidak dapat melarikan diri, apalagi anak itu. Darurat militer sudah berada di bawah darurat militer. Para ahli itu terkejut. Para tetua kekaisaran juga diam. Darurat militer memang berada di bawah darurat militer. Tidak mungkin anak itu bisa melarikan diri. Ledakan, dukung yang asli. Saat pangeran ke-3 selesai berbicara, ledakan yang menghancurkan bumi datang dari jauh. Seolah-olah seratus ribu petir emas telah turun. Kemudian, seluruh istana berguncang hebat. Bahkan ola kekaisaran agung pun bergetar seolah ada gempa bumi. Apa yang sedang terjadi? Seseorang sedang menyerang istana. Ekspresi semua orang berubah. Para tetua kekaisaran dan para pangeran juga terkejut. Mereka belum pernah melihat hal seperti itu seumur hidup mereka. Ini istananya. Siapa yang berani berperilaku kejam di sini? Wajah kaisar menjadi gelap. Dia berteriak dengan dingin dan kekuatan agung melonjak. Seketika, ola kekaisaran besar menjadi stabil. Tidak hanya itu, seluruh istana juga berada di bawah kendali seorang ahli tertinggi, mencegah istana dari guncangan. Namun ledakan di luar masih terus terjadi. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut. Pangeran pertama dan yang lainnya bergegas keluar dari ola kekaisaran besar dan melihat kekejauhan. Orang-orang yang tersisa juga mengikutinya satu demi satu. Di kejauhan, beberapa sosok terbang dan mendarat dengan cepat. Mereka berlutut dengan satu kaki dan menangkupkan tinju. Formasi susunan pertahanan telah dihancurkan, dan bocah nakal Lin Suan telah melarikan diri. Apa, Lin Suan melarikan diri? Semua orang tercengang. Meskipun suara penjaga itu tidak nyaring, itu seperti sambaran petir yang meledak di benak mereka. Semua orang tercengang, terutama pangeran ketiga dan pangeran pertama. Mereka tercengang. Mereka sebelumnya mengatakan bahwa bahkan seorang ahli tertinggi pun tidak dapat melarikan diri. Anak itu tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Tapi sekarang, dia berhasil lolos dalam sekejap mata. Ini merupakan tamparan bagi wajah mereka di depan umum. Apalagi mereka sangat marah hingga ingin muntah darah. Sial, bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana anak itu bisa lolos? Pangeran ketiga akan menjadi gila. Ini benar-benar di luar pemahamannya. Mungkinkah pihak lain adalah ahli tertinggi? Atau apakah seseorang diam-diam membantunya? Pangeran kedelapan juga kaget. Meskipun dia juga berharap Lin Suan akan segera pergi, dia masih terkejut. Saat mendengar kabar tersebut, dia pun kaget. Tampaknya Lin Suan tidak pergi secara diam-diam. Sebaliknya, dia dengan paksa menerobos pertahanan formasi roh sebelum pergi. Itu adalah susunan istana kekaisaran. Bahkan ahli tertinggi pun tidak dapat memecahkannya. Bagaimana dia melakukannya? Sial, kejar dia, kejar dia. Kita harus menangkap anak itu. Pangeran pertama sangat marah hingga dia menghentakkan kakinya. Segera, banyak ahli melonjak ke langit. Tatapan permaisuri juga terfokus saat dia diam-diam memberi isyarat dengan matanya. Beberapa tetua kerajaan yang mendukung pangeran pertama tampak menonjol. Ekspresi mereka dingin ketika mereka dengan cepat terbang ke langit. Mereka membentuk segel tangan dengan telapak tangan mereka, dan telapak tangan besar yang menutupi langit muncul di langit. Mereka menempuh radius puluhan ribu mil dan dengan cepat menyelimuti area tersebut. Para ahli tertinggi telah menyerang, dan mereka bertiga. Semua orang menghirup udara dingin. Sepertinya mereka benar-benar akan bergerak. Namun, di saat berikutnya, mereka tercengang. Itu karena ekspresi ketiga ahli tertinggi berubah, dan mereka menarik kembali telapak tangan mereka. Di langit, pohon palem besar yang menutupi puluhan ribu mil runtuh berkeping-keping. Mereka hancur berantakan. Bagaimana mungkin? Orang-orang ini semuanya gila. Itu adalah sosok maha kuasa yang tiada taranya. Terlebih lagi, tiga ahli tertinggi telah menyerang pada saat yang sama. Bagaimana Lin Suan bisa menolak mereka? 2.193 Orang-orang ini gila. Itu adalah sosok yang sangat perkasa. Terlebih lagi, tiga tokoh perkasa telah menyerang pada saat yang sama. Bagaimana Lin Suan bisa menolak mereka? Namun, hasilnya di luar ekspektasi mereka. Ketiga tangan yang menutupi langit itu langsung terkoyak-koyak. Kekuatan macam apa yang bisa menyebabkan hal seperti itu? Bagaimana anak itu melakukannya? Bukankah dia hanya seorang Raja Bintang Enam? Mustahil. Permaisuri juga berseru kaget, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Di sampingnya, tatapan Kaisar suram. Dia juga marah. Namun, dia tidak bergerak. Dia tidak punya pilihan. Dia adalah penguasa suatu negara, Raja yang tak terkalahkan. Bagaimana dia bisa mengambil tindakan melawan Raja Bintang Enam? Bahkan jika dia bisa menangkap pihak lain, dia akan menjadi bahan tertawaan jika tersiar kabar. Para bawahan secara alami mengetahui hal itu. Oleh karena itu, pada saat ini, adik Permaisuri, Jenderal Suanying, melangkah maju. Dia segera berkata, Yang mulia, izinkan saya memimpin pasukan untuk menangkap pencuri ini. Baiklah, dukung yang asli dan matikan versi bajakannya. Kaisar mengangguk sedikit. Jenderal Suanying segera berbalik dan terbang ke langit. Pada saat yang sama, lebih dari sepuluh sosok dengan cepat melonjak ke langit dari istana di kejauhan. Mereka meninggalkan istana dan menyerbu ke kejauhan. Yang lainnya segera menyusul. Sejujurnya, mereka juga ingin melihat cara apa yang digunakan Lin Suan untuk menyebabkan serangan yang begitu mengerikan. Ketika mereka meninggalkan istana, mereka tercengang. Ada lubang besar di susunan yang sangat dalam di depan mereka. Itu telah hancur berkeping-keping. Mungkinkah ini disebabkan oleh bocah nakal itu, Lin Suan? Itu terlalu mengerikan. Bagaimana dia melakukannya? Semua orang tersentak, pangeran ketiga dan yang lainnya dengan cepat bergegas mendekat. Mereka ingin melihat bagaimana keadaan Lin Suan. Sebenarnya, inilah yang terjadi. Awalnya, Lin Suan ingin memecahkan susunannya. Namun, setelah memikirkannya, dia memperkirakan setelah berita itu terungkap, orang-orang dari keluarga kerajaan ini pasti akan menjadi gila dan memburunya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menggunakan black earth dan membukanya dengan paksa. Lin Suan pergi ke tepi istana kekaisaran dan memanggil bumi hitam. Kemudian, dia menggunakan semua harta karun alam yang dimilikinya, serta kristal ilahi tersebut, untuk melancarkan serangan kuat bumi hitam. Seberkas cahaya yang menghancurkan bumi meledak ke formasi misterius tersebut, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Susunan istana kekaisaran sangat kuat. Bahkan yang maha kuasa yang tiada taranya tidak bisa membukanya. Namun, kekuatan black earth sangatlah menakutkan. Pada saat ini, Lin Suan tidak ragu-ragu untuk menggunakan harta alam dan kristal ilahi yang dimilikinya. Itulah mengapa serangan yang dihasilkan sangat mengerikan, sudah melebihi serangan dari pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Itu secara langsung meledakkan formasi susunan di depan mereka. Adegan ini menyebabkan keributan di seluruh istana kekaisaran. Bahkan para prajurit dan penjaga istana kekaisaran di sekitarnya semuanya tercengang. Mereka ingin memblokirnya, tapi gelombang kejut dari ledakan membuat mereka terbang. Lin Suan memasuki black earth, melewati formasi yang hancur, dan terbang ke kejauhan. Bagaimanapun, ini adalah istananya. Meskipun para penjaga itu dikirim terbang, yang maha kuasa yang tersembunyi di dalam istana melayang ke udara dan mengejar mereka dengan cepat. Lima hingga enam yang maha kuasa langsung terbang dan dengan ganas menyerang bumi hitam. Namun, hasilnya di luar ekspektasi mereka. Karena serangan mereka tidak berpengaruh sama sekali. Bahkan tidak ada celah. Black earth sangat keras dan mampu menahan semua serangan. Bagaimana mungkin, harta macam apa itu, bagaimana bisa begitu menakutkan. Para yang maha kuasa yang tiada taranya di belakang semuanya tercengang. Di dalam black earth, Lin Suan mendengus dingin dan mengabaikan mereka. Dia sekali lagi menyuntikkan energi dalam jumlah besar dan menggunakan banyak kristal ilahi sebagai energi. Rune misterius bermekaran di permukaan black earth. Itu merobek kekosongan dan kemudian menghilang. Berengsek. Melihat pemandangan ini, lima hingga enam yang maha kuasa yang tak tertandingi meraum dengan ganas. Mereka ingin menghentikannya, tetapi mereka tidak bisa melakukannya sama sekali. Di belakang mereka, Jenderal Suan Ying memimpin sekelompok orang dan kebetulan melihat pihak lain menerobos kehampaan dan menghilang. Dia menusuk dengan tombaknya. Cahaya tombak besar berubah menjadi naga emas dan bergegas keluar. Namun, dia tetap tidak menghentikan pihak lain. Berengsek. Jenderal Suan Ying meraum dengan marah. Dia tidak menyangka pihak lain akan melarikan diri dengan mudah. Hal ini membuatnya sangat marah. Di belakangnya, mereka yang bergegas mendekat juga benar-benar tercengang. Lin Suan melarikan diri dari istana kekaisaran dengan mudah. Mengapa rasanya seperti mimpi? Begitu banyak yang maha kuasa yang tiada taranya yang tidak dapat menghentikannya. Apa yang sedang terjadi? Putra Mahkota keluar dan bertanya dengan dingin. Matanya dipenuhi amarah yang mengerikan. Anak itu memiliki kapal roh yang sangat misterius. Kekuatan serangannya sangat kuat dan pertahanannya sangat kuat. Jika dia bersembunyi di dalam, kita tidak bisa menghancurkannya sama sekali. Sial, sebenarnya seperti ini. Wajah yang lain juga menjadi gelap saat mendengar ini. Paman, apa yang harus kita lakukan? Putra Mahkota memandang Jendral Suan Ying. Jendral Suan Ying mengerutkan kening. Saya belum pernah mendengar tentang harta karun seperti itu sebelumnya. Itu pasti bermutu sangat tinggi. Apalagi untuk mengaktifkan kapal roh kelas ini membutuhkan energi yang besar. Saya tidak percaya anak itu bisa terus menggunakannya. Saya akan kembali sekarang dan meminta perintah kaisar untuk menangkapnya. Berani membunuh Raja Singa Emas sama dengan menyatakan perang terhadap perlombaan perang. Tidak akan ada tempat baginya di dinasti Tai. Iya itu betul. Mendengar ini, mata Putra Mahkota juga bersinar dengan cahaya yang ganas. Meskipun bocah nakal itu telah melarikan diri sekarang, akan ada suatu hari di mana dia akan ditangkap. Selama dia berada di wilayah dinasti kita, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Pada saat berikutnya, Putra Mahkota, beberapa ahli tertinggi, dan Jendral Suan Ying bergegas kembali ke Aula Kekaisaran Agung untuk meminta dekrit kekaisaran kepada kaisar. Yang lainnya gempar. Mereka semua mendiskusikan Lin Suan dan apa yang terjadi sebelumnya. Di sisi lain, wajah pangeran ke-8 muram. Meskipun Lin Suan baik-baik saja sekarang, pangeran ke-8 tahu bahwa ini tidak berarti masalah ini sudah selesai. Faktanya, itu hanyalah permulaan. Benar saja, setelah kembali, kaisar mengeluarkan dekrit kekaisaran untuk menangkap Lin Suan. Permaisuri bahkan mengeluarkan dekrit Phoenix, yang menyatakan bahwa dunia akan menghadiahinya. Tak hanya itu, ia juga menawarkan hadiah yang melimpah. Siapapun yang menangkap Lin Suan akan dianugerahi gelar raja dengan nama keluarga berbeda. Ketika dekrit Phoenix keluar, dunia terkejut. Seorang raja dengan nama keluarga berbeda setara dengan raja dinasti Tai. Godaannya terlalu besar karena saat ini terdapat 27 raja di dinasti Tai. Di antara mereka, hanya ada tiga raja dengan nama keluarga berbeda. Terlebih lagi, tiga di antaranya adalah raja dengan nama keluarga berbeda yang telah diputuskan 2000 tahun lalu. Dalam seribu tahun terakhir, tidak ada seorang pun yang dianugerahi gelar raja dengan nama keluarga berbeda. Mereka yang dianugerahi gelar raja dengan nama keluarga berbeda akan menerima kekuatan yang sangat besar, wilayah yang luas, kekayaan alam yang tak ada habisnya, dan sumber daya budidaya yang tak ada habisnya. Dapat dikatakan bahwa mereka telah mencapai langit dalam satu langkah. Oleh karena itu, ketika dekret kekaisaran keluar, semua ahli di dinasti Tai sangat bersemangat. Mereka mencari kemana-mana dengan gila-gilaan, mencoba menangkap linsuan. Tak hanya itu, Permaisuri dan Putra Mahkota juga telah mengumpulkan sekelompok ahli untuk mencarinya. Mereka juga menghubungi para raja yang ditempatkan di berbagai tempat, bersiap untuk bergabung. Saat Putra Mahkota sedang bekerja keras, Pangeran Kedelapan juga mulai bergerak. 2194 Mengandalkan status barunya sebagai Putra Mahkota, dia juga mengumpulkan banyak tetua dan pangeran. Namun, dia tetaplah calon Putra Mahkota. Dibandingkan dengan Pangeran Pertama dan Permaisuri, dia masih jauh dari mereka. Oleh karena itu, dia hanya mengumpulkan sejumlah kecil pangeran dan tetua. Meski begitu, itu sudah cukup untuk mengurangi bahaya yang dialami linsuan. Adapun pangeran lainnya, mereka dibagi menjadi dua kelompok. Ada yang mendukung Pangeran Kedelapan, dan ada pula yang mendukung Putra Mahkota. Tentu saja ada juga yang memilih netral. Lagi pula, tidak baik menyinggung salah satu dari mereka. Pangeran ketiga berdiri kokoh di sisi Putra Mahkota. Bagaimanapun, dia sangat membenci linsuan. Tentu saja, dia berharap linsuan akan dibunuh. Selain itu, dia tahu bahwa linsuan pasti akan mati. Pasalnya, Putra Mahkota tidak hanya mengumpulkan banyak ahli, tapi juga pangeran. Permaisuri juga telah mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan kepada perlombaan perang. Ketika orang-orang dari ras perang mengetahui kematian Raja Singa Emas, kemarahan mereka pasti akan meledak. Selama perlombaan perang marah, belum lagi anak itu, bahkan pembangkit tenaga listrik yang tiada tarahnya pun akan terbunuh. Di sisi lain, linsuan menaiki Black Earth dan meninggalkan istana sepenuhnya. Setelah dia memastikan aman, dia segera meninggalkan Black Earth dan menyimpannya. Bagaimanapun, level Black Earth terlalu tinggi. Mengaktifkannya sekali menghabiskan terlalu banyak energi. Bahkan dia tidak berani menggunakannya dalam waktu lama. Lebih baik menggunakannya sebagai tindakan penyelamatan jiwa. Dia masih menggunakan perahu roh biasa untuk terbang. Nak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Naga Merah bertanya. Linsuan berpikir sejenak dan memutuskan untuk meninggalkan dinasti Taiyi terlebih dahulu. Lagi pula, keributan kali ini terlalu besar. Linsuan memutuskan untuk mencari kota dan membeli peta. Dia menanyakan lokasinya. Dia membuat rencana untuk pergi. Setelah terbang sekian lama, dia dikelilingi pegunungan Tandus. Dia tidak tahu harus terbang kemana untuk meninggalkan dinasti Taiyi. Setelah mengkonfirmasi arah, Linsuan terbang dengan cepat. Setengah hari kemudian, tembok kota muncul dalam pandangannya. Itu adalah kota yang besar. Itu sangat terang. Dilihat dari bawah, itu tampak seperti binatang raksasa yang bercokol di tanah. Ayo turun dan lihat. Ketika Linsuan melihat kota raksasa itu, sosoknya berkedip dan dia turun. Ketika mereka semakin dekat, mereka menyadari bahwa kota besar ini terlalu megah. Jalan di dalamnya seperti naga besar, dan menara kota yang tinggi seperti istana abadi. Suasananya megah. Tembok kota di bawah semuanya dilindungi oleh formasi. Tanda misterius berkedip-kedip di dinding, memancarkan aura unik. Tidak mungkin mendarat langsung di dalam tembok kota. Oleh karena itu, Linsuan mendarat di luar tembok kota. Di depan gerbang kota, ada sekelompok penjaga. Totalnya ada lebih dari 30 orang. Mereka memegang tombak panjang di tangan mereka dan mengenakan baju perang yang berkilauan dengan kilau logam yang dingin. Mereka menjaga kedua sisi gerbang kota. Di pintu masuk, ada banyak sekali orang yang masuk dan keluar. Orang-orang ini bukanlah orang biasa. Mereka semua adalah seniman bela diri. Banyak dari mereka bahkan memiliki aura yang kuat. Jelas sekali bahwa mereka adalah ahlinya. Linsuan mendarat di bawah. Saat dia terbang, dia sudah mengubah penampilannya. Saat ini, dia mengubah penampilannya agar tidak diperhatikan oleh orang lain. Benar saja, setelah dia turun, banyak orang melihat ke arahnya. Namun tak lama kemudian, ia menjauh. Melihat adegan ini, Linsuan sedikit lega. Sepertinya orang-orang ini tidak memperhatikannya. Selain itu, dia tidak tahu apakah dinasti pertama telah mengeluarkan surat perintah untuknya. Tapi kalau dipikir-pikir, mereka pasti tidak akan membiarkannya pergi. Oleh karena itu, dia sebaiknya berhati-hati. Pada saat berikutnya, Linsuan menarik pikirannya dan berjalan maju. Saat dia memasuki kota, salah satu penjaga parubaya dengan janggut lebat tiba-tiba merasakan jantungnya bergetar. Ada ekspresi kaget di matanya. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan tanda besi hijau. Token besi pada token itu bersinar terang dan bergetar dengan cepat. Ini. Melihat pemandangan ini, pria parubaya itu sangat terkejut dan pupil matanya tiba-tiba membesar. Dia buru-buru berkata, pergi, pergi dan beritahu gubernur bahwa orang yang kita cari ada di sini. Suara mendesing. Di depannya, kedua penjaga itu berubah menjadi dua sambaran petir, bergegas ke kota, dan menghilang. Lin Suan memasuki kota dan berjalan di jalan lebar. Melihat orang yang lewat dan seniman bela diri di kedua sisi, matanya berkedip. Dia sedang mencari toko untuk membeli peta untuk mengidentifikasi arah. Berdengung. Versi asli akan menang, versi bajakan akan mati. Di pojok, seorang lelaki tua berpakaian tambal sulam dengan mangkuk pecah di depannya tiba-tiba membuka matanya. Rambutnya acak-acakan dan wajahnya pucat, tetapi saat ini, matanya sangat tajam. Ada Leontin Giok di tubuhnya yang bersinar terang. Rune muncul di sana. Itu di sini. Lelaki tua itu berbisik, matanya bersinar terang. Saat berikutnya, sosoknya berkedip dan menghilang. Pada saat yang sama, seorang pria parubaya berpakaian putih sedang duduk bersila di peron kereta api berkecepatan tinggi. Dia melambaikan kipas bulu, dan ada lonceng emas di depannya. Pada saat ini, lonceng emas bersinar terang dan mengeluarkan suara gemerincing. Itu di sini. Pria parubaya berbaju putih meletakkan kipas angin di tangannya dan melihat lonceng emas di depannya. Matanya berkedip. Pada saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dan sebuah tanda seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Dia menggigit jarinya dan menulis beberapa baris kata di atasnya dengan darahnya. Pada saat yang sama, sebuah formasi terbentuk di depannya dan bersinar terang. Pria parubaya berbaju putih menempatkan Rune di atas formasi. Saat cahaya berkedip, Rune itu menghilang. Satu demi satu, perintah dengan cepat diturunkan dalam kegelapan. Jelas, karena kedatangan Lin Suan, seluruh kota menjadi kacau. Lin Suan tidak tahu tentang hal-hal ini. Saat ini, dia datang ke Ola bernama Menara Seribu Harta Karun, membeli peta, dan menanyakan beberapa pertanyaan tentang geografi. Lin Suan mengetahui bahwa kota ini disebut kota api. Tempat dia berada dianggap sebagai pusat dinasti Taiyi. Butuh waktu lama untuk meninggalkan wilayah dinasti Taiyi. Sepertinya dia harus menggunakan formasi teleportasi. Lin Suan bertanya di mana formasi super teleportasi berada. Pada akhirnya, dia mengetahui bahwa hanya 12 kota utama yang memiliki formasi super teleportasi. Meskipun kota api sangat besar, kota itu bukanlah salah satu dari 12 kota tersebut. Tentu saja, ada juga formasi super teleportasi di rumah para pangeran. Namun, tempat-tempat itu lebih berbahaya, jadi Lin Suan tidak akan pergi ke sana. 12 kota utama. Lin Suan mengangguk. Sepertinya dia harus menemukan cara untuk pergi ke 12 kota utama dan menggunakan formasi super teleportasi untuk meninggalkan dinasti Taiyi. Meskipun itu hanya sebuah dinasti, wilayahnya sangat luas. Lin Suan membutuhkan beberapa tahun untuk terbang. Memikirkan hal ini, Lin Suan keluar. Begitu dia keluar dari menara seribu harta karun, dia dikelilingi oleh sekelompok penjaga. Ada sekitar 20 orang, masing-masing dengan ekspresi dingin. Mereka memegang tombak panjang di tangan mereka dan mengepung Lin Suan dengan erat. Melihat ini, Lin Suan mengerutkan kening. Mungkinkah dia terekspos? Di depan, seorang pria muda berbaju hijau berdiri, memandang Lin Suan, dan mengangguk. Itu benar, itu dia. Bawa dia pergi. Begitu dia mengatakan itu, empat penjaga berbaju hitam melangkah maju, dan aura kekerasan melonjak dari tubuh mereka. Mereka mengulurkan tangan dan meraih Lin Suan. 2195. Enyahlah. Wajah Lin Suan menjadi gelap saat dia meraung. Aura agung keluar dari tubuhnya dan memaksa keempat penjaga itu mundur. Engah. Keempat penjaga itu memuntahkan setegup darah, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Wajah pemuda itu menjadi gelap. Dia mencabut pedang di pinggangnya dan berteriak dengan dingin, serang. Seketika, lebih dari 20 penjaga menyerang pada saat bersamaan. Kekosongan di depan mereka meledak. Enyahlah. Lin Suan meraung dengan marah. Suaranya seperti gemuruh guntur yang turun dari langit, menyebabkan seluruh kehampaan bergetar dengan cepat. Berdengung. 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 Kekosongan terbelah dan selusin penjaga yang bergegas dikirim terbang. Wajah mereka pucat dan otak mereka kacau. Ledakan. 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 Mereka semua terjatuh ke tanah sambil berteriak tanpa henti. Orang-orang yang lewat di sekitarnya tercengang. Astaga, siapa anak ini? Dia terlalu menakutkan. Sambil mengaum, dia benar-benar memaksa lebih dari 20 pengawal lapis baja hitam mundur. Pengawal lapis baja hitam ini semuanya adalah raja elit. Saat mereka menyerang bersama, mereka bisa bertarung melawan yang maha kuasa. Tapi sekarang, mereka terlempar oleh gelombang suara. Semua orang tercengang. Wajah pemuda itu juga sangat pucat. Gemuru guntur barusan memberikan dampak yang mengerikan pada dirinya, menyebabkan darah dan kinya bergetar. Namun, dia dengan cepat mengedarkan teknik budidayanya untuk menekan darah dan ki yang berputar. Pada saat yang sama, dia mengepalkan pedang di tangannya dan hendak menyerang Lin Suan. Namun, pada saat berikutnya, ketika dia melihat tatapan dingin dan mematikan Lin Suan, tubuhnya jatuh ke tanah dan mulai bergetar. Siapa ini? Beraninya kamu menimbulkan masalah di Flame City. Apakah kamu bosan hidup? Di kejauhan, tanah bergetar ketika semakin banyak pengawal lapis baja hitam bergegas mendekat. Di antara mereka, ada beberapa yang menunggangi Raja Iblis yang menakutkan dan bergegas mendekat. Di antara mereka, ada dua orang yang sangat menakutkan. Yang satu mengendarai Demon Wolf berkepala tiga, sementara yang lain mengendarai Singa Ungu. Singa itu memiliki sepasang sayap di punggungnya, dan tubuhnya mengeluarkan Demon Key yang mengerikan. Di belakang mereka, masing-masing memimpin kelompok yang terdiri dari lima puluh pengawal lapis baja hitam. Mereka dengan cepat bergegas dan mengepung daerah tersebut. Nak, beraninya kamu membuat masalah di kota api di siang hari bolong dan melukai pengawal lapis baja hitam. Kembalilah bersama kami dengan patuh. Seorang pria parubaya dengan mata dingin duduk di punggung serigala berkepala tiga. Dia menatap linsuan dan berkata dengan dingin. Selain itu, seorang pria botak sedang duduk bersila di atas singa ungu. Dia memegang pedang panjang di tangannya dan mengarahkannya ke bawah. Melihat pemandangan ini, semua orang di kejauhan merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka dengan cepat mundur dan memperlebar jarak di antara mereka. Itu karena mereka mengenali keduanya. Salah satunya adalah Raja Pedang Emas yang botak, dan yang lainnya adalah Raja Tangan Kekerasan. Keduanya adalah ahli yang kuat dan memegang posisi tinggi di tentara lapis baja hitam. Dapat dikatakan bahwa kekuatannya sangat menakutkan. Siapa sangka mereka berdua akan bergerak bersama? Siapa pemuda di depannya ini? Lin Suan memandang mereka berdua dan mendengus dingin. Apa yang telah saya lakukan hingga pantas ditangkap? Saat ini, aku hanya membela diri. Aku akan memberimu kesempatan untuk menghilang dari pandanganku. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Tidak sopan. Mengapa kamu tidak bersikap sopan? Di langit, singa ungu melebarkan sayapnya dan mengepakannya terus-menerus, mengeluarkan hembusan angin iblis. Pria botak di punggungnya, Raja Pedang Emas, melebarkan matanya dan menyeringai dingin. Nak, pergilah ke neraka. Sesaat kemudian, sosoknya melintas dan menghilang dari langit. Dia langsung muncul di depan Lin Suan. Pedang Emas berharga di tangannya menebas dengan kuat. Cahaya Pedang Emas ini seperti sambaran petir, membawa gelombang tekanan saat menebas dari langit. Seolah-olah binatang iblis kuno akan melahap Lin Suan. Huff, anak itu sudah mati. Itu sudah pasti. Teknik Pedang Raja Pisau Emas benar-benar mengerikan. Di sekitar mereka, tentara lapis bajah hitam mencibir. Bibir Lin Suan meringkuk saat dia melihat cahaya Pedang Emas yang menyapu dari langit. Saat berikutnya, dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih udara dengan ringan. Apa? Dia sebenarnya ingin bertarung dengan tangan kosong dan tidak menghindar. Dia benar-benar mencari kematian. Idiot, air pasti masuk ke kepalanya. Melihat pemandangan ini, orang-orang ini semakin bingung. Huff, Raja Pedang Emas mencibir. Pihak lain sebenarnya berani sombong, dia benar-benar mencari kematian. Kita harus tahu bahwa bahkan ahli kuat dengan level yang sama tidak akan berani bertarung dengan Pedang Emasnya dengan tangan kosong. Ledakan, dukung versi aslinya, bajak laut harus mati. Telapak tangan Lin Suan menamparkan Pedang Emas, menciptakan tabrakan yang hebat, seolah-olah ribuan kuda sedang meringkik. Dengan suara yang menggemparkan bumi, kehampaan meledak, dan cahaya Pedang Emas yang memenuhi langit pun hancur. Peti Raja Pedang Emas ambruk, dan dia terlempar. Engah. Dia memuntahkan setegup darah, dan mengirim lebih dari sepuluh tentara lapis baja hitam terbang. Apa? Raja Pedang Emas terluka. Semua orang tercengang. Kelopak mata tentara lapis baja hitam bergerak-gerak, dan mereka yang menonton dari jauh juga sangat terkejut. Mereka memandang Lin Suan, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Siapa sebenarnya anak ini? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Dia benar-benar mengirim Raja Pedang Emas terbang dengan satu gerakan. Mungkinkah anak ini juga seorang ahli yang hebat? Memikirkan hal ini, mereka tersentak. Mereka belum pernah melihat ahli muda sekuat ini sebelumnya. Apalagi itu tidak benar. Menurut informasi, dia hanyalah Raja Bintang 6. Di sisi lain, pria parubaya yang duduk di atas serigala berkepala tiga, Raja Tangan Kekerasan, juga mengalami perubahan ekspresi. Dia mencibir, Nak, kamu sedang mencari kematian. Pada saat berikutnya, dia mengulurkan telapak tangannya, dan sebuah tangan besar berwarna merah menyala datang meraihnya dari segala arah. Berdengung. Melihat pihak lain melakukan gerakan lain, Lin Suan menunjukkan jarinya. Di ujung jarinya, cahaya pedang yang menyilaukan muncul. Gemuruh. Seluruh langit bergetar, meski hanya cahaya pedang, itu cukup untuk menghancurkan langit. Pedang Ki ini terlalu menakutkan. Begitu pedang Ki ini muncul, semua orang mulai gemetar. Ekspresi Raja Tangan Kekerasan juga berubah. Dia tidak menyangka pedang Ki pihak lain begitu kuat. Aura ini cukup mengancam nyawanya. Oleh karena itu, saat berikutnya, dia ingin melarikan diri. Namun, pedang Ki telah menyelimuti dirinya. Peng. Ah. Dengan teriakan, salah satu lengannya dipotong, dan darah mengalir deras. Raja Tangan Kekerasan dengan panik mundur, wajahnya pucat. Membunuh. Bunuh dia untukku. Siapkan arrai pemecah langit lapis baja hitam. Aku ingin dia mati. Raja Tangan Kekerasan meraung dengan ganas. Dia dengan cepat menghentikan luka-lukanya, dan memerintahkan tentara lapis baja hitam untuk membentuk barisan pembunuhan yang mengerikan. Meskipun tentara lapis baja hitam ini bukanlah ahli yang hebat, mereka telah menguasai susunan yang menakutkan. Pada saat ini, seratus tentara lapis baja hitam dengan cepat membentuk barisan. Bahkan seorang ahli yang maha kuasa pun tidak dapat menentangnya. Arrai pembelah langit lapis baja hitam. Seratus tentara lapis baja hitam dengan cepat membentuk barisan. Langit dipenuhi dengan cahaya, dan aura menakutkan terpancar dari susunannya. Itu menyelimuti seluruh ruangan. Di kejauhan, ekspresi semua orang berubah. Mereka dengan panik mundur, tidak berani mendekat. Susunan ini terlalu menakutkan. Aura menakutkan itu seperti kebangkitan binatang iblis yang tiada taranya. Peng! Saat berikutnya, orang-orang ini menyerang bersama. Aura di langit, bersama dengan susunannya, membentuk batu hitam, dan keluar dengan cepat. Batu hitam itu perlahan menutupi langit, dan tubuhnya memancarkan aura mengerikan. Itu dibebankan kelin suan. Di saat yang sama, Raja Pemburu dan Raja Pedang Emas juga bekerja sama dengan Raja Wali Hitam, dan dengan cepat menyerang. Keduanya, satu di depan dan satu di belakang, menyerang titik Vital Lin Suan. 2196 Di saat yang sama, Hunter King dan Golden Blade King juga bekerja sama dengan Black Rock dan dengan cepat menyerang. Keduanya menyerang bagian Vital Lin Suan satu demi satu. Weng! Telapak tangan berkobar. Pisau emas pembelah langit. Keduanya meraung dan menggunakan jurus pamungkas mereka. Telapak tangan menyala yang menakutkan dan cahaya pedang emas yang menakutkan terbang dengan cepat. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Menghadapi formasi menakutkan dan serangan dari dua yang maha kuasa, Lin Suan mendengus dingin. Saat berikutnya, dia mengeluarkan pedang yang patah. Pedang patah itu sangat kuno dan ada pola pedang di sekujurnya. Sekali lihat dan Anda bisa tahu itu bukan barang biasa. Itu adalah pedang kuno peringkat surga milik Lin Suan. Pada saat berikutnya, pedang kuno itu mengayunkan cahaya pedang yang menakutkan, merobek langit dan bumi. Peng-peng-peng! Ledakan dahsyat terdengar di langit. Awan jamur naik satu demi satu, cahayanya menyelaukan seperti kembang api. Raja Wali Hitam yang dibentuk oleh seratus tentara lapis baja hitam terbelah dua oleh pedang. Namun meski begitu, lengan Hunter King yang lain juga terpotong. Darah mengucur dan tidak bisa sembuh sama sekali. Raja Pedang Emas bahkan lebih buruk lagi. Ketika pedang emas di tangannya menyentuh pedang kuno itu, pedang itu patah dengan bunyi dentang. Sial, bagaimana ini mungkin? Upil Mata Raja Pedang Emas mengecil. Bila emasnya adalah artefak tingkat atas bumi. Sangat menakutkan. Bahkan yang maha kuasa pun tidak dapat memecahkannya. Bagaimana pihak lain bisa memecahkannya dengan mudah? Dia tidak berani membayangkan. Namun di saat berikutnya, dia berteriak ngeri. Karena pedang kitelah membelahnya menjadi dua dari tengah. Saat pedang itu turun, Lin Suan menarik pedang kunonya. Adapun seratus tentara lapis baja hitam, mereka memuntahkan banyak darah. Raja Pedang Emas dan Raja Pemburu, yang satu sudah mati dan yang lainnya lumpuh. Darah mengalir dan mewarnai sekeliling menjadi merah. Mustahil. Ini tidak mungkin. Sialan, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Hunter King gemetar, matanya dipenuhi ketakutan. Seratus tentara lapis baja hitam terus mundur, wajah mereka berantakan. Di kejauhan, penonton semakin kaget. Ya Tuhan, siapa anak ini? Bagaimana dia bisa menghancurkan tim sekuat itu dengan mudah? Kejam. Ini jelas merupakan orang yang kejam. Semua orang ketakutan dan mundur dengan panik. Huff. Beraninya kamu membunuh tentara lapis baja hitamku. Kamu mati. Tepat pada saat ini, suara dingin terdengar dari jauh, berguling seperti guntur. Segera setelah itu, bumi bergetar karena semakin banyak tentara lapis baja hitam berkumpul ke arah ini seperti gelombang hitam. Cahaya berkelap-kelip di langit saat banyak ahli muncul. Orang-orang yang awalnya ingin menonton merasa kepalanya meledak. Formasi yang menakutkan, hanya untuk menangkap seorang pemuda. Siapa orang ini? Mereka tidak berani membayangkan. Namun, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, jadi mereka segera melarikan diri. Mereka semua bersembunyi pada jarak yang mereka anggap aman dan diawasi dengan cermat. Kali ini, ada lebih banyak lagi tentara lapis baja hitam. Mereka penuh sesak, berjumlah ribuan. Di langit, beberapa lelaki tua yang menakutkan muncul. Aura mereka kental dan berat. Mereka seperti dewa yang memandang rendah rakyat jelata. Bocah, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kembalilah bersamaku dengan patuh. Huh, apa yang telah kamu lakukan sudah cukup membuatmu tidak mendapat tempat di dinasti Taiyi. Wajah Lin Suan menjadi gelap ketika dia melihat ini. Jika mereka berhadapan dengan orang biasa, mustahil bagi mereka untuk mengerahkan formasi mengerikan seperti itu. Dari kelihatannya, pihak lain seharusnya mengetahui identitasnya. Jadi, kamu tahu siapa aku. Lin Suan menatap ke langit dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Sejak Anda masuk, kami tahu. Jangan mengira kamu bisa menyembunyikan penampilan dan auramu, kamu bisa menghindari kejaran kami. Di langit, seorang lelaki tua mendengus dingin. Jadi begitulah adanya. Lin Suan menyipitkan matanya. Tampaknya pangeran pertama telah menggunakan banyak kekuatan untuk menangkapnya. Dia berpikir bahwa dia telah bersembunyi dengan sangat baik, tetapi dia tidak berharap untuk dikenali secepat itu. Karena sudah seperti ini, dia tidak berniat bersembunyi lagi. Wajah Lin Suan berubah, dan dia kembali ke penampilan aslinya. Tangkap dia untukku. Membunuh. Dukung versi aslinya, bajak laut harus mati. Ada raungan marah di langit, dan 500 tentara lapis bajah hitam di tanah membentuk formasi lagi. Kali ini, formasinya lebih menakutkan dari sebelumnya. Bahkan lebih mengerikan lagi, aura pembunuh dingin yang menggigit langsung menembus kehampaan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Formasi 10.000 Pembunuhan. Begitu formasi ini terbentuk, langit runtuh dan bumi retak. Istana dan pavilion di sekitarnya hancur total. Semua orang mundur jauh, dan hanya ada linsuan dan tentara lapis bajah hitam di langit di depan mereka. Membunuh. Ada raungan marah lainnya, dan aura pembunuh itu seperti guntur, dengan cepat menyerang kehampaan. Mereka membentuk 100.000 aura pembunuh di langit, dan menyerang linsuan. Ini sudah berakhir, bocah itu pasti sudah mati. 10.000 aura pembunuh ini sungguh menakutkan. Bahkan yang maha kuasa pun tidak dapat melawannya. Itu benar, ada begitu banyak ahli dari City Lord Mansion di langit. Bocah ini tidak bisa melarikan diri. Di kejauhan, para prajurit di sekitarnya sedang berdiskusi dengan lembut. Di depan, linsuan mendengus dingin. Matanya menjadi dingin, dan tubuhnya memancarkan niat pedang yang menakutkan. Karena pihak lain telah mengenalinya, tidak ada yang perlu dikatakan. Karena mereka berani mengejarnya, dia harus membayar harganya. Berdengung. Linsuan mengambil langkah maju. Tiba-tiba, aura di tubuhnya meledak, dan seluruh kehampaan hancur. Gelombang pedang yang menakutkan menyebar ke segala arah. Boom-boom-boom. Gelombang pedang menyebar di langit dan segera bertabrakan dengan ratusan ribu aura pembunuh. Tiba-tiba, langit runtuh dan bumi retak. Bangunan di sekitarnya langsung hancur. Apa, dia benar-benar menolak ratusan ribu aura pembunuh? Bagaimana mungkin? Di kejauhan, semua orang kaget. Para ahli di langit mengerutkan alis mereka. Namun, saat ini, ada perubahan lain di bawah. Tubuh linsuan dipenuhi dengan aura pedang lagi, dan dia menebas ke depan. Tiba-tiba, susunan pembunuhan yang dibentuk oleh 500 tentara lapis baja hitam retak, dan akan pecah kapan saja. Berengsek! Aku akan membunuhnya! Melihat situasinya tidak bagus, seorang pria berbaju hitam di langit memasang ekspresi dingin. Dia memegang tombak hitam di tangannya dan dengan cepat menyerang. Pria tua berbaju hitam itu menunduk dan berkata dengan suara yang dalam. Kalian berdua turun juga. Pada saat yang sama, aktifkan dua susunan pembunuh lagi. Dengan tiga susunan pembunuhan bersama-sama, saya tidak percaya kita tidak bisa membunuh bocah ini. Ya, seorang pria dan wanita di sampingnya menjawab. Keduanya tampak setengah baya, pria itu memegang palu petir di tangannya, dan wanita itu memegang dua pedang. Keduanya juga mengenakan baju besi. Yang satu mengenakan baju besi perak, sementara yang lain mengenakan baju besi merah menyala. Setelah keduanya jatuh, mereka membentuk dua susunan pembunuhan lagi. Setiap susunan pembunuhan dibentuk oleh 500 tentara-tentara lapis baja hitam. Arrai Dewa Petir dan Arrai Bukti Api. Astaga, ada dua susunan pembunuhan lagi. Orang-orang dikejauhan menjadi gila. Mereka memperkirakan tidak ada seorangpun yang bisa lolos dari susunan seperti itu. Tiga susunan pembunuhan dengan cepat bergegas menuju Lin Suan. Lin Suan mencibir, membandingkan Arrai. Pada saat berikutnya, dia menghentakkan kakinya, dan Arrai pedang pemecah iblis muncul di tanah. Krune pedang berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar, dan kemudian hantu kuno keluar. Ledakan. Hantu kuno berwarna hitam langsung membubung ke langit. Ledakan. Keduanya bertabrakan, dan 500 prajurit tentara lapis baja hitam segera muntah darah. Berengsek. Blokir untukku. Dalam Arrai 10.000 pembunuhan, pria berbaju hitam itu meraung. Tombaknya menusuk seperti naga. Dengan 100.000 aura pembunuh, itu menusuk ke arah Lin Suan. 2197. Itu tidak ada gunanya. Lin Suan mengayunkan pedang jurang naga kuno lagi, menghancurkan cahaya tombak menakutkan di depannya. Tidak hanya itu, tombak hitam di tangan pria lapis baja hitam itu juga terbelah menjadi dua. Berengsek. Wajah pria berarmor hitam itu sangat suram. Senjata harta karunnya benar-benar hancur. Senjata apa yang ada di tangan lawannya? Bagaimana bisa begitu tajam? Ketika dua formasi pembunuhan lainnya melihat ini, mereka segera bergegas mendekat juga. Dewa petir bunuh. Palu pria itu bergetar, dan tiba-tiba, kilat perak muncul di kehampaan dan dengan cepat turun. Di bawah dukungan formasi, lautan petir yang menakutkan terbentuk, menelan dunia. Di sisi lain, formasi api melepaskan langit yang dipenuhi api lima warna, menyala dengan ganas. Dua kekuatan lautan petir dan api dengan cepat menyelimuti linsuan. Tapi di saat berikutnya, itu terbelah menjadi dua oleh dua pedangki. Engah. Laki-laki dan perempuan itu dipukul hingga menangis dan muntah darah. Baju besi mereka hancur, dan senjata di tangan mereka pecah menjadi beberapa bagian. Rusak. Rusak lagi. Tiga formasi pembunuhan juga mudah dipatahkan. Semua orang tercengang. Mereka belum pernah melihat atau bahkan mendengar pemandangan seperti itu sebelumnya. Berdengung. Berdengung. Linsuan mengulurkan tangannya, dan tiga naga sejati terbang keluar, menghisap ketiga yang maha kuasa. Ketiga yang maha kuasa berjuang dengan panik, tetapi mereka semua dibentuk oleh pedangki dan berisi kekuatan jiwa pedang naga besar. Bagaimana mereka bertiga bisa bebas? Linsuan saat ini benar-benar maha kuasa. Kekuatannya benar-benar menakutkan, mencapai tingkat kemahakuasaan yang tiada ataranya. Orang-orang ini bukan tandingannya. Nak, kamu berani membunuhku. Kamu mati. Pria berarmor hitam itu meraung dengan ganas. Dia belum pernah diperlakukan seperti ini. Linsuan mendengus dingin, dan dengan tamparan, pria lapis baja hitam itu berlutut di tanah, kakinya patah. Ah, brengsek. Bunuh aku jika kamu punya nyali. Pria berarmor hitam itu meraung dengan ganas. Membunuhmu. Apakah kamu pikir aku tidak berani? Linsuan mencibir dan mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya. Seketika, armor pria lapis baja hitam itu hancur total, dan tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah. Apa, dia benar-benar membunuhnya? Semua orang terkejut, dan pria serta wanita di sampingnya ketakutan. Ampuni kami. Tolong, saya mohon, lepaskan kami. Keduanya mulai memohon belas kasihan. Mereka tidak berani keras kepala lagi. Kalau tidak, nasib mereka akan sangat menyedihkan. Menghindarimu. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Chen mencibir. Sejak kamu memutuskan untuk membunuhku, nasibmu sudah ditentukan. Anda memilih untuk berakhir seperti ini. Anda tidak bisa menyalahkan saya. Lin Suan mengayunkan pedang jurang naga kuno di tangannya. Engah. Dua kepala terbang ke langit. Celepuk. Celepuk. Tubuh dua sosok perkasa lainnya jatuh ke tanah. Pedang kuno Lin Suan berlumuran darah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Kembalilah dan beritahu pangeran pertama bahwa ini tidak cukup untuk kubunuh. Bocah, kamu terlalu sombong. Anda benar-benar berani melawan orang gila. Apakah itu sesuatu yang bisa Anda lawan? Masih ada dua lelaki tua tersisa di langit. Wajah mereka muram. Pihak lain sebenarnya sangat kuat sehingga dia bisa melumpuhkan begitu banyak ahlinya hanya dengan beberapa serangan. Ini benar-benar mengejutkan mereka. Seperti yang diduga, kamu adalah anjing pangeran pertama. Lin Suan mencibir. Dia mengangkat telapak tangannya dan menamparkan ke arah langit. Dua telapak tangan hijau besar muncul dan menamparkan kedua lelaki tua di langit. Bang-bang. Keduanya melawan, tapi sia-sia. Armor dan pertahanan mereka hancur berkeping-keping. Keduanya memuntahkan seteguk besar darah dan dikirim terbang. Sialan, bagaimana dia bisa sekuat itu? Kulit kepala kedua lelaki tua itu menjadi mati rasa karena mereka menyadari bahwa mereka sama sekali bukan tandingan pihak lain. Berlari. Dukung versi aslinya. Bajak laut akan mati. Keduanya ketakutan dan berbalik untuk melarikan diri. Mereka tidak ingin ada kata-kata atau perintah kasar. Kelangsungan hidup adalah hal yang paling penting. Mereka lari ke kejauhan seperti orang gila. Ingin lari? Bisakah kamu lari? Lin Suan mencibir. Dia melangkah ke udara dan mengejar mereka. Namun, dia tidak bergerak karena dia ingin melihat kemana mereka berdua akan melarikan diri. Dia tahu bahwa orang-orang ini bukanlah pengambil keputusan akhir. Pasti ada beberapa bawahan inti pangeran pertama di kota api. Di depannya, mereka berdua dengan cepat melarikan diri, berubah menjadi aliran cahaya dan berlari menuju ke diamantuan kota. Kemudian, keduanya mendarat di kediamantuan kota. Kediamantuan kota. Ketika Lin Suan melihat adegan ini, dia menyipitkan matanya. Tampaknya penguasa kota telah memberi perintah untuk menangkapnya. Karena itu, kediamantuan kota tidak perlu ada lagi. Melihat pihak lain mengejar mereka, kedua lelaki tua di bawah itu merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka meraung dengan ganas, cepat, serang. Tangkap anak itu, dialah yang kita cari. Di bawah, sosok yang tak terhitung jumlahnya melintas dan sinar cahaya menyala. Beberapa susunan besar muncul di kediamantuan kota, menutupi langit dan matahari. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit dan menyerang Lin Suan. Huff! Lin Suan melambaikan pedang jurang naga kuno di tangannya dan menggunakan pedang penghancur surga caotik. Pedang ki yang kacau dan tajam mengalir keluar, berubah menjadi sungai perak di langit dan mengalir ke bawah. Boom-boom-boom. Sinar cahaya di bawah semuanya hancur. Susunannya terpecah menjadi beberapa bagian dan para penggarap di dalamnya langsung ditendang menjadi kabut berdarah. Mereka meledak di udara. Tak hanya itu, tembok kota, istana, dan pavilion di bawahnya semuanya hancur. Tidak ada yang utuh. Tanah retak dan retakan mengerikan menyebar ke segala arah. Itu terlalu kuat. Dia benar-benar menghancurkan kediaman tuan kota. Di belakangnya banyak orang mengikuti dari jauh. Ketika mereka melihat Lin Suan membelah istana tuan kota menjadi dua dengan satu serangan, semua orang tercengang. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Di kediaman tuan kota, kedua lelaki tua itu semakin terkejut. Tubuh mereka terkena dampak yang mengerikan, tetapi mereka tidak dapat lagi merasakan sakitnya. Itu karena jiwa mereka telah diserang, dan wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Siapa orang itu? Lari, lari cepat. Keduanya mengabaikan segalanya dan ingin melarikan diri ke kedalaman kediaman tuan kota. Namun, Lin Suan menjentikan dua sinar pedangki dari jari-jarinya dan menembus tubuh kedua lelaki tua itu. Saat berikutnya, dia mengambil langkah maju dan turun. Di bawah, kediaman tuan kota hancur, dan banyak sekali sosok yang melintas. Mereka mengepung Lin Suan. Di antara mereka, ada yang berteriak dengan dingin, Sial, siapa itu? Beraninya kamu menimbulkan masalah di kediaman tuan kota. Namun, ketika mereka melihat Lin Suan, mereka semua terkejut. Itu dia? Itu sebenarnya dia. Nak, kamu sebenarnya berinisiatif datang kepada kami, jadi jangan salahkan kami. Teman-teman, tangkap dia dan kirim dia ke putra mahkota. Kirim dia ke putra mahkota. Aku akan mengirimmu ke neraka dulu. Lin Suan mengayunkan pedang kuno di tangannya dengan cepat, dan pedang ki yang menakutkan merobek kehampaan. Segera, teriakan terdengar satu demi satu. Para pembudidaya di depannya tidak bisa menahan sama sekali dan langsung terbelah. Dalam sekejap, lebih dari sepuluh angka jatuh. Bahkan ada lima tokoh perkasa di antara mereka. Adegan ini langsung memancing semua orang di sekitarnya. Mereka berteriak dengan liar, lari, lari cepat. Pada saat ini, mereka akhirnya tahu bahwa pemuda di depan mereka benar-benar menakutkan. Dia bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan sama sekali. Nak, kamu mendekati kematian. Di langit, tiga sosok turun, disertai aura menakutkan. Mereka adalah tiga tokoh elit yang perkasa. Pada saat ini, wajah mereka sangat suram saat mereka menatap linsuan. 2.198 Nak, kamu terlalu lancang. Apa menurutmu tidak ada seorang pun di istana Tuan Kota? Berlutut dan kembali bersama kami. Kalau tidak, kami akan membuatmu berharap kamu mati. Dia melumpuhkan lengannya sendiri dan berlutut di tanah menunggu hukumannya. Ketiga sosok elit perkasa itu memiliki ekspresi dingin, dan tubuh mereka memancarkan aura yang menakutkan. Seolah-olah gunung menekan kehampaan, membuat orang sulit bernapas. Di istana Tuan Kota, seniman bela diri lain yang melarikan diri juga menghentikan langkah mereka. Mereka berbalik dan mengungkapkan ekspresi garang lagi. Hahaha, toko elit kita yang perkasa ada di sini. Para tetua kita ada di sini. Nak, jangan terlalu sombong, kamu akan membunuh kami. Perhatikan bagaimana orang tua kami membunuhmu. Mereka tertawa terbahak-bahak karena ketiga tetua ini adalah sosok elit perkasa dengan kekuatan yang menakutkan. Selain itu, mereka memiliki banyak teknik rahasia dan harta karun di tangan mereka. Sangat mudah bagi mereka untuk membunuh anak di depan mereka. Toko elit yang perkasa, beraninya kamu pamer di depanku. Lin Xuan mencibir dengan jijik. Seseorang harus tahu bahwa dia bisa membunuh toko elit yang perkasa sebelum dia menerobos. Sekarang dia telah menjadi sosok yang benar-benar perkasa, kekuatannya telah meningkat secara eksponensial. Sosok-sosok elit yang perkasa tidak ada apa-apanya di hadapannya. Kamu mendekati kematian. Ketiga elit itu sangat marah. Mereka tahu bahwa anak di depan mereka telah menyinggung seorang majikan, dan mereka memiliki informasi tentang dia. Namun, mereka belum pernah melihat kekuatan Lin Xuan dengan mata kepala mereka sendiri. Menurut pendapat mereka, tidak peduli seberapa menantangnya Raja Bintang 6, seberapa kuat dia. Mereka tidak tahu bahwa Lin Xuan telah berhasil menerobos, dan mereka belum pernah melihat kekuatan Lin Xuan sebelumnya. Oleh karena itu, mereka jelas-jelas sedang mencari kematian. Aku akan membunuhnya. Seorang lelaki tua jangkung keluar. Pada saat itu, seorang tetua yang memegang tongkat berkata, tidak perlu. Biarkan saya yang melakukannya. Biarkan aku yang melakukannya. Tetua ketiga menonjol dengan tatapan tajam. Ketiganya bertarung satu sama lain, ingin menangkap Lin Xuan. Itu karena para petinggi telah memerintahkan siapapun yang menangkap Lin Xuan dan menyerahkannya kepada pangeran pertama akan dianugerahi gelar Raja. Bagaimana mungkin mereka bisa melepaskan godaan sebesar itu kepada orang lain? Tiga elit yang maha kuasa bertarung satu sama lain, sepenuhnya mengabaikan Lin Xuan. Lin Xuan mencibir saat melihat adegan ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang-orang bergegas menuju kematian. Memikirkan hal ini, dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah lelaki tua jangkung itu dan berkata, baiklah, tidak perlu bertengkar. Lakukan saja. Melihat pemandangan ini, lelaki tua jangkung itu tertawa. Dia memandang lelaki tua di sampingnya. Apakah kamu melihat itu? Bocah itu secara pribadi memilihnya. Kalian berdua tidak punya apa-apa untuk dikatakan, kan? Lalu, pria tua jangkung itu menatap Lin Xuan lagi dengan senyum sinis di wajahnya. Nak, menurutku seleramu bagus. Anda sebenarnya memilih saya. Jangan khawatir, karena kamu memilihku, aku akan membunuhmu dengan cepat. Apakah begitu? Terima kasih banyak. Cepat lakukan itu. Lin Xuan melambaikan tangannya seolah dia tidak peduli. Hem. Sikap ini mengejutkan lelaki tua jangkung itu, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Apa maksud pihak lain? Apakah dia tidak peduli sama sekali? Dia benar-benar mendekati kematian. Dia adalah seorang maha kuasa elit, dan kekuatannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan yang maha kuasa biasa. Bocah, jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong hanya karena kamu membunuh beberapa yang maha kuasa. Kamu tidak berhak bersikap sombong di hadapanku. Saat berikutnya, lelaki tua jangkung itu mulai bergerak. Dia meraih dengan telapak tangannya. Itu sangat sederhana dan kasar, tetapi memiliki tekanan yang tak tertandingi. Kekuatannya memang melebihi yang maha kuasa biasa. Dalam sekejap, telapak tangannya terbang seperti gunung dan menyelimuti Lin Xuan. Elit yang maha kuasa. Hanya itu saja. Kamu masih bukan siapa-siapa di hadapanku. Lin Xuan melambaikan telapak tangannya, dan cahaya terang keluar. Dentang. Dukung versi aslinya. Bajak laut harus mati. Cahaya bersinar dan meledak di telapak tangan besar, segera menghasilkan dentang. Sementara itu, ekspresi lelaki tua jangkung itu berubah, dan tatapan menyeramkan muncul di matanya. Telapak tangannya langsung patah. Ah! Sialan! Beraninya kau menyakitiku. Orang tua jangkung itu menarik kembali telapak tangannya, dan ekspresinya sangat jelek. Dua orang di samping berdiskusi dan kemudian mencibir. Tidak mungkin, baik tua, bagaimana kamu bisa terluka? Apakah Anda bisa? Jika tidak bisa, biarkan kami berdua yang melakukannya. Dua elit yang maha kuasa di samping mencibir. Menurut pendapat mereka, sungguh memalukan bahwa mereka bahkan tidak bisa berurusan dengan anak nakal. Pria tua jangkung itu mendengus. Apa yang Anda tahu? Aku hanya ceroboh tadi. Saat dia berbicara, dia mengaktifkan teknik mistiknya. Seketika, lengannya mengeluarkan suara retak saat tulang yang patah disambungkan. Pada saat berikutnya, matanya dingin saat dia menatap linsuan. Berat, kamu benar-benar membuatku marah. Awalnya aku ingin memberimu kematian cepat, tapi sekarang aku berubah pikiran. Aku akan membiarkanmu merasakan hidup yang lebih buruk daripada kematian. Telapak tangan setan seribu tangan. Pria tua jangkung itu melambaikan telapak tangannya, dan cahaya gelap muncul di langit. Banyak pohon palem muncul di kehampaan, padat, dan setidaknya ada seribu di antaranya. Seolah-olah barisan pegunungan sedang menekan. Masing-masing dari mereka sangat menakutkan, dan mereka dapat menghancurkan langit dan bumi. Pada saat ini, ribuan telapak tangan muncul bersamaan, dan itu sangat menakutkan. Langit terbakar terik matahari. Linsuan mengaktifkan jiwa pedang naga besar dan mensimulasikan gerakan pamungkas Raja Singa Emas. Api neraka hitam menyebar dan menutupi tinjunya. Lalu, dia memukul dengan tinjunya. Di langit, bayangan kepalan tangan berubah menjadi matahari hitam dan membubung ke langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Matahari hitam ini sangat ganas, dan membawa panas yang memenuhi langit saat bertabrakan dengan ribuan bayangan pohon palem. Ledakan, bayangan palem yang tak terhitung jumlahnya tersulut dan terbakar dengan ganas. Dalam sekejap, lautan api hitam muncul di langit dan menyelimuti lelaki tua jangkung itu. Suara mendesing, suara mendesing, berengsek. Ekspresi lelaki tua jangkung itu berubah. Semua serangannya tersulut. Tidak hanya itu, api hitam mengikuti serangannya dan menyebar ke arahnya. Bahkan pakaian di tubuhnya pun ikut terbakar. Bermain api. Menekan. Orang tua jangkung itu mendengus dan mengeluarkan bola es biru dari mulutnya. Seketika, langit tertutup es, dan dia ingin memadamkan api yang mengerikan itu. Mutiara jiwa salju, lelaki tua ini benar-benar menggunakan harta ajaib ini. Di belakang, dua elit yang maha kuasa mengangguk terus-menerus. Mereka tidak menyangka lelaki tua jangkung ini akan benar-benar marah. Lin Suan mencibir dengan jijik. Dia mengepalkan tinjunya lagi dan meninju. Api hitam di langit mengembun dan membentuk naga sungguhan. Ia meraung di langit dan menghancurkan mutiara jiwa salju. Ledakan. Dengan tabrakan, mutiara jiwa salju hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Wajah lelaki tua itu menjadi pucat dan dia mengeluarkan seteguk darah. Sial, tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Dia sangat kuat. Ketakutan muncul di mata lelaki tua itu. Namun, di saat berikutnya, dia membeku. Karena cahaya pedang menyala, dan dia langsung kehilangan kesadaran. Di belakang, dua elit yang maha kuasa tercengang. Di kejauhan, para seniman bela diri yang tidak melarikan diri juga ketakutan. Karena mereka menyadari bahwa kepala lelaki tua jangkung itu terbang dan mayatnya yang tanpa kepala terjatuh. Dia terbunuh. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin dia dibunuh? Semua orang menjadi gila, dan kedua elit yang maha kuasa bahkan lebih terkejut lagi. Mereka tidak melihat bagaimana pihak lain menyerang. 2.199 Semua orang menjadi gila, dan dua kekuatan elit bahkan lebih terkejut. Mereka tidak melihat bagaimana pihak lain menyerang. Awalnya, mereka mengira kedua belah pihak berimbang, namun jika dipikir-pikir, kemenangan akhir akan menjadi milik mereka. Namun, dalam waktu singkat, salah satu elit mereka terbunuh. Metode apa yang digunakan pihak lain? Lin Suan memandangi mayat tanpa kepala dan mencibir. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya dan menatap dua kekuatan elit lainnya. Dia berkata, sekarang, apakah kamu sudah memutuskan siapa yang akan datang? Mendengar kata-kata Lin Suan, dua pembangkit tenaga elit gemetar, dan sedikit ketakutan muncul di mata mereka. Memikirkan bagaimana mereka berjuang untuk menjadi yang pertama menyerang, mereka bahkan tega mati. Mereka tidak menyangka bahwa mereka berjuang untuk mendapatkan kesempatan menyerang, tetapi mereka sebenarnya berjuang untuk mendapatkan kesempatan mati. Memikirkan hal ini, wajah mereka menjadi sangat pucat. Sial, jangan bicara omong kosong dengannya, ayo serang bersama. Kedua kelompok elit saling memandang dan memutuskan untuk menyerang bersama. Berdengung. Tetua berjubah kuning di sebelah kiri mengeluarkan pedang harta karun, dan tubuhnya memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan. Tetua berjubah ungu di sebelah kanan mengeluarkan payung, dan pagoda harta karun linglong melayang di atas kepalanya. Membunuh. Tetua berjubah kuning itu mengayunkan pedang panjangnya dan menggunakan teknik pedang menakutkan yang disebut teknik tujuh pedang pembunuh. Pedang kidi langit berubah menjadi tujuh serigala iblis, mengaum dengan ganas saat mereka menukik ke bawah. Di sisi lain, tetua berjubah ungu memutar payung di tangannya. Payung itu lepas dari tangannya dan melayang di udara, melepaskan puluhan ribu aura. Kekuatan mengerikan menyelimuti linsuan, mencoba menyedotnya. Payung ini adalah harta dharma yang sangat menakutkan. Setelah tersedot, bahkan pembangkit tenaga listrik elit pun akan dimurnikan. Sangat menakutkan. Kedua pembangkit tenaga listrik menyerang linsuan bersama-sama, dan tampaknya mereka benar-benar ingin membunuh linsuan. Linsuan membentuk segel tangan, dan S. Phoenix ditembakkan, langsung membekukan teknik pedang di langit. Tujuh serigala iblis membeku di kehampaan. Sungguh kekuatan S. yang mengerikan. Penatua berjubah kuning terkejut, tetapi pada saat ini, payung misterius tiba di atas linsuan dan langsung menyedot linsuan pergi. Berdengung. Dukung yang asli, matikan versi bajakan. Melihat ini, lelaki tua berpakaian umu itu segera mengaktifkan segelnya. Payung itu menutup dan berputar di udara. Dengan lambayan tangannya, payung berwarna merah darah kembali ke tangannya, dan dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Bocah, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, jadi bagaimana jika kamu memasuki payung sungai darahku? Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Anda akan berubah menjadi genangan darah. Sekalipun Anda menyebut diri Anda jenius, Anda tidak akan bisa menghentikannya. Penatua berpakaian umu tertawa terbahak-bahak ke langit, tampak sangat senang. Di sampingnya, sosok lelaki tua berjubah kuning itu berkedip-kedip saat dia mendekat. Dia berkata, Hati-hati, jangan bunuh dia. Jika tidak, kami tidak akan bisa menjawab pertanyaan pangeran pertama. Jangan khawatir, saya tidak akan menunggu sampai sebatang dupa. Setelah setengah dupa, aku akan mengeluarkannya. Kemudian, dia menggunakan milenium kodstil untuk mengikatnya. Saat itu, mari kita lihat bagaimana dia bisa melarikan diri. Kali ini, tetua berpakaian umu terlalu bersemangat, karena jika dia menangkap linsuan, dia akan dinobatkan sebagai raja. Pada saat itu, dia akan meroket dan menjadi penguasa. Orang tua berpakaian kuning di sampingnya juga sangat iri. Kenapa dia tidak bernasib seperti itu? Tentu saja, dia juga tahu bahwa dalam pertarungan satu lawan satu, dia bukan tandingan linsuan. Alasan mengapa pihak lain bisa sukses sepenuhnya karena payung merah. Payung sungai darah. Artefak peringkat bumi tingkat atas. Itu sangat misterius dan menakutkan. Apapun yang diserap oleh payung sungai darah akan dimurnikan oleh kekuatan misterius di dalamnya. Bahkan jika toko elit perkasa melihatnya, mereka akan ketakutan. Memikirkan hal itu, dia menghela nafas. Linsuan tidak beruntung menemukan payung sungai darah. Mungkin, betapapun kuatnya dia, dia tidak akan bisa menggunakannya. Ledakan. Pada saat itu, payung sungai darah tiba-tiba meledak, membentuk gelombang energi dahsyat yang mengoyak kehampaan. Energinya sangat menakutkan sehingga tetua berpakaian ungu itu langsung tertiup menjadi kabut berdarah. Tidak hanya itu, karena tetua berjubah kuning itu terlalu dekat, separuh tubuhnya terlempar. Dia jatuh ke tanah dan terus bergerak-gerak. Apa yang sedang terjadi? Mengapa payung sungai darah meledak? Namun, di saat berikutnya, dia tercengang. Itu karena dia menemukan payung sungai darah telah terbelah dan sebuah lubang besar muncul. Sesosok keluar dari dalam, itu adalah anak sebelumnya. Linsuan. Apa? Dia baik-baik saja. Dan dia bergegas keluar. Bagaimana mungkin, tetua berjubah kuning itu tercengang. Tubuh pihak lain tidak bernoda dan tidak rusak. Itu diluar dugaannya. Dia tahu kekuatan payung sungai darah. Bahkan sosok elit yang perkasa pun tidak akan bisa lepas darinya. Namun, bukan hanya pihak lain yang tidak terluka, tapi dia juga berhasil memecahkan payung sungai darah. Itu adalah artefak tingkat atas. Bagaimana anak itu memecahkannya? Dia terlalu kaget. Orang-orang di sekitarnya bahkan lebih ketakutan lagi. Artefak yang begitu kuat telah dirusak, dan seorang toko elit yang perkasa telah terbunuh. Yang lainnya juga telah kehilangan separuh hidupnya. Cara itu terlalu menakutkan. Huff. Apa menurutmu artefak kecil bisa menjebaku? Tubuh Linsuan dikelilingi oleh cahaya pedang. Dia mencibir dengan jijik. Matanya berkedip saat dia menatap sosok perkasa berjubah kuning di tanah. Pergi ke neraka. Dia mengangkat tangannya dan menembakkan gelombang pedang. Jangan bunuh aku. Tidak. Sosok perkasa berjubah kuning itu berteriak dengan ganas dan ingin melarikan diri. Namun, saat dia bergerak, dia diselimuti oleh gelombang pedang. Separuh tubuhnya yang tersisa langsung ditebas menjadi kabut berdarah. Melihat pemandangan itu, para prajurit di sekitar istana tuan kota semuanya menjadi gila. Mereka gemetar dan berlutut di tanah. Beberapa wajah mereka pucat, sementara yang lain berbalik dan lari. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dampaknya terlalu besar. Tiga toko elit perkasa telah terbunuh hanya dalam beberapa gerakan. Mereka tidak percaya sama sekali. Rasanya seperti mimpi. Lari cepat. Orang-orang itu lari ke segala arah. Lin Suan mencibir. Dengan lambayan tangannya, arai pedang pembunuh iblis melonjak. Garis-garis cahaya pedang berwarna darah menyapu ke segala arah. Setiap kali pedang ki ditebas, banyak orang akan langsung terpecah. Darah mereka akan menyatu ke dalam arai pedang pembunuh iblis lagi, meningkatkan kekuatan susunan pedang. Lin Suan seperti dewa kematian, memanen kehidupan orang-orang itu. Orang-orang itu berteriak dengan keras, tetapi mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Sialan, aku akan melawanmu. Di tengah kerumunan, enam sosok perkasa meraung. Mereka menyerang bersama dari segala arah dan menyerang Lin Suan. Sambaran petir lima warna. Lin Suan berdiri di tempat tanpa bergerak. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dan kilat lima warna menyambar dari langit, menembuskan enam sosok perkasa. Ah! Ah! Ceritan terdengar satu demi satu. Petir menyebar dengan cepat, dan tidak ada yang bisa menghentikannya kemanapun ia melewatinya. Huff! Beraninya kamu menimbulkan masalah di istana Tuan Kotaku. Anda pasti memiliki keinginan mati. Pada saat itu, sebuah suara agung terdengar. Itu seperti suara iblis kuno yang terdengar di kehampaan. Mendengar suara itu, Lin Suan mengerutkan kening dan melihat kekejauhan. Adapun orang-orang di sekitarnya, mereka semua menjadi bersemangat. Tuan Kota, penguasa kota ada di sini. Tubuh mereka gemetar, dan harapan muncul di mata mereka. Di langit, sesosok muncul seperti Dewa Iblis. Dia dengan cepat turun, membawa sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan fluktuasi energi yang menakutkan. 2.200 Di langit, sesosok manusia muncul. Seperti Dewa Iblis, dia turun dengan cepat, membawa sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan gelombang energi yang menakutkan. Ledakan. Lalu, sosok itu turun. Di belakangnya, ada lima tetua, masing-masing memancarkan aura menakutkan. Aura orang-orang ini menyatu, menyebabkan seluruh ruangan membeku. Mereka terlalu kuat, terutama sosok di depan. Dia seperti Dewa Perang. Tuan Kota. Semua orang gemetar karena aura ini, tetapi pada saat ini, mereka semua sangat bersemangat seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Alasannya adalah karena sosok mengesankan yang muncul adalah master kota-kota api mereka. Penguasa kota mereka sangat kuat dan merupakan maha kuasa tertinggi. Kekuatannya jauh di atas para elit yang maha kuasa. Awalnya, orang-orang ini putus asa karena bahkan jika para penguasa elit bergabung, mereka tidak akan mampu melawan Lin Suan. Tapi sekarang berbeda. Tuan kota mereka ada di sini. Puncak yang maha kuasa ada di sini. Mereka pasti bisa membunuhnya. Selain itu, lima tetua di belakang penguasa kota juga merupakan penguasa elit. Barisan seperti itu bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Ketika penguasa kota api turun, tubuhnya dikelilingi oleh api, sehingga mustahil untuk melihat wajahnya. Tapi matanya seperti lampu ilahi, bersinar terang. Dia menatap Lin Suan dan berkata dengan dingin, Nak, menyerahlah dengan patuh dan aku bisa menyelamatkan hidupmu. Suaranya sangat dingin dan tanpa emosi, namun membawa tekanan dingin yang menggigit yang menyebabkan jantung semua orang berdebar kencang. Anda adalah penguasa kota-kota api. Di hadapan sosok seperti dewa, Lin Suan hanya mencibir dan terus menilai dia. Kalau begitu, kamu langsung berada di bawah perintah putra mahkota, kan? Sepertinya kamu adalah anjing putra mahkota. Nah, jika aku membunuhmu, tak seorang pun di Flame City akan berani melawanku. Apa, anak ini ingin membunuh penguasa kota? Mendengar ini, para prajurit di sekitarnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Apakah anak ini gila, penguasa kota adalah yang tertinggi? Mungkinkah anak ini memiliki kekuatan untuk membunuh yang maha kuasa? Mereka tidak berani mempercayainya. Kita harus tahu bahwa meskipun mereka semua adalah yang maha kuasa, perbedaan antara yang maha kuasa biasa dan yang maha kuasa elit jauh lebih besar. Dan perbedaan antara elit yang maha kuasa dan puncak yang maha kuasa berkali-kali lipat lebih besar. Perbedaannya sangat besar dan tidak dapat dikompensasi. Oleh karena itu, ketika orang-orang ini mendengar kata-kata Lin Suan, mereka semua tercengang. Kamu ingin membunuhku? Penguasa kota-kota api, Huo Xiao Yun, tertawa. Nak, aku akui kamu sangat kuat. Kamu benar-benar berhasil mencapai kedalaman istana tuan kotaku sendirian. Dia bahkan telah membunuh banyak ahli yang kuat. Tapi apakah kamu pikir kamu bisa melawanku seperti ini? Saya, Huo Xiao Yun, berusia 530 tahun-tahun ini. Meskipun aku bukan mahluk maha kuasa yang tiada taranya, aku adalah penguasa kota-kota api. Menurut Anda apa yang saya andalkan? Izinkan saya memberitahu Anda, itu adalah kekuatan. Kekuatanku jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan yang maha kuasa biasa. Itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Oleh karena itu, fakta bahwa kamu berani menyerangku adalah kesalahan terbesar yang pernah kamu lakukan. Mengandalkan kekuatan. Kekuatan apa yang kamu punya? Biarkan saya melihatnya. Lin Suan mendengus dingin. Dia juga bukan raja tingkat biasa. Kecakapan bertarungnya setara dengan maha kuasa yang tiada taranya. Lalu bagaimana jika lawannya kuat? Mungkinkah pihak lain lebih kuat darinya? Lebih dari sekedar kartu asnya? Oleh karena itu, Lin Suan tidak takut pada penguasa kota-kota api. Orang-orang di sekitarnya menghirup udara dingin. Penguasa kota api, Huo Xiao Yun, juga seorang jenius di dinasti Tai. Memang benar, seperti yang pihak lain katakan, para penguasa kota biasa semuanya adalah maha kuasa yang tiada taranya. Namun, Huo Xiao Yun di depan mereka bukanlah seorang maha kuasa yang tiada taranya. Dia hanyalah raja tingkat raja teratas. Namun, kekuatannya sangat menakutkan. Dalam seratus tahun terakhir, selalu ada tiga ahli top yang menyerang penguasa kota. Pada akhirnya, mereka semua dibunuh tanpa ampun. Ia, kekuatan penguasa kota benar-benar menakutkan dan tak terduga. Bocah ini pasti sudah mati. Di belakang mereka, lima elit penguasa juga berdiskusi dengan suara pelan. Di depan mereka, wajah Huo Xiao Yun tenggelam. Matanya seperti lampu ilahi, berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Nyala api yang mengerikan keluar dari tubuhnya, membakar dengan ganas. Seluruh pribadinya seperti dewa api, mempesona dan menarik perhatian. Berdengung. Saat berikutnya, Huo Xiao Yun menyerang. Dia mengulurkan tangan dan menekan ke depan. Lautan api yang tak terbatas menyebar, seketika membuat lingkungan sekitarnya menjadi merah. Seluruh istana tuan kota berguncang seolah-olah akan terbelah kapan saja. Peng-peng-peng. Udara meledak. Banyak seniman bela diri istana tuan kota di kejauhan berlutut di tanah, gemetar. Ini karena mereka tidak dapat menahan fluktuasi energi yang begitu mengerikan. Peng-peng. Lin Xuan juga menekan. Api neraka muncul dan berubah menjadi kepalan tangan hitam, bersinar di langit seperti matahari hitam. Itu bertabrakan dengan telapak tangan Huo Xiao Yun dan kemudian meledak. Keduanya bertabrakan, dan energi meledak, menyapu ke segala arah. Bangunan di sekitarnya meledak dalam sekejap, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Beberapa seniman bela diri terdekat langsung dikirim terbang. Bahkan ada beberapa yang langsung terbakar menjadi abu. Dia memblokirnya. Bocah itu benar-benar memblokir serangan tuan kota. Bagaimana mungkin? Orang-orang yang tersisa mundur dengan panik, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Huo Xiao Yun juga mengerutkan kening. Nyala api di matanya menjadi lebih terang, seperti lampu ilahi. Lawan di depannya di luar ekspektasinya. Namun, dia mendengus dingin dan melambaikan lengan bajunya. Seketika, lautan api di langit memadat, membentuk seekor burung phoenix api yang dengan cepat menyerbu. Phoenix api ini sangat besar, menutupi seluruh ruangan. Seluruh tubuhnya terbakar api, seolah-olah hidup. Dalam sekejap, itu bergegas menuju linsuan. Gelombang panas yang kuat menerpa wajahnya. Weng! Di tubuh linsuan, perlindungan es muncul, dan es di langit menahan api yang mengerikan. Pada saat yang sama, pedang ki yang tak terhitung jumlahnya keluar dari bawah kakinya, berubah menjadi buaya iblis gelap. Bayangan kuno yang besar langsung menuju ke dalam kehampaan. Itu bersama dengan api phoenix. Boom-boom-boom. Linsuan dan penguasa kota api bertempur, seolah-olah dua dewa bertarung sengit. Energi mengerikan bertabrakan di udara, mengoyak kehampaan. Pada saat ini, semua orang di kota api mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit. Mereka sedang melihat ruang yang telah terkoyak. Melihat api di langit, semua seniman bela diri di kota itu terpisah. Apa yang sedang terjadi? Seseorang sedang bertarung di istana tuan kota. Astaga, seseorang benar-benar berani bertarung di sini. Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Itu bocah itu. Sebelumnya, dia telah membunuh banyak pengawal lapis bajah hitam di jalanan. Siapa yang mengira bahwa dia akan membunuh dalam perjalanan menuju istana tuan kota? Suara diskusi terdengar. Banyak orang melayang ke langit, terbang menuju istana tuan kota. Weng! Di depan, Huo Xiao Yun meraung, dan nyala api yang lebih mengerikan muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, lautan api dengan cepat terbentuk di telapak tangannya, seolah-olah bisa menutupi seluruh dunia. Weng! Pada saat berikutnya, dia mengulurkan telapak tangannya, dan lautan api di telapak tangannya mekar dengan cahaya, menyelimuti Lin Suan. Delapan Telapak Desolasi Ini adalah langkah terakhir Huo Xiao Yun, dan itu sangat menakutkan. Bahkan kekuatan besar pun tidak bisa melawannya. Terima kasih telah menonton!